Kesatria berandalan jilid 1. Yokun memulai pembunuhan pedang api penuh bawah mis darah. Di bawah terik matahari yang membakar. Seseorang berdiri tegak di tengah lapang yang terlantar tanpa ada penutup atau penghalang, dia membiarkan matahari yang terik menyengat kulitnya, hingga mukanya penuh dengan keringat yang mengucur, jubahnya telah basah, tapi dia tetap berdiri seperti sebuah patung tembaga, sedikit pun tidak bergerak. Sampai-sampai matanya pun tidak berkedip. Di bawah sorotan matahari yang terus-menerus, rambut dan jubahnya yang basah seperti ada uap air mengepul ke atas, sekujur tubuh orang ini seolah-olah diketung uap air tersebut, jika dilihat sepintas orang tersebut seperti menguap ke udara bersama air, tetapi jika dilihat dengan seksama lagi tidak begitu sebenarnya. Sudah dua jam orang ini berdiri di bawah terik matahari, dia tetap seperti arca batu sedikit pun tidak bergerak, jubah yang basah oleh keringat sesudah kering basah lagi, kering basah lagi, tidak henti-hentinya serat-serat air itu menguap terus, dia seperti terbuat dari air saja, sebab bagaimanapun jika tubuh manusia sudah terpanggang begitu lama oleh panasnya matahari akan menjadi dendeng kering. Hari ini adalah hari terpanas dalam 10 tahun terakhir ini. Sampai burung-burung yang biasanya berkicau merdu, terbang tinggi dan rendah setiap hari, tidak lagi mengepakan sayapnya, juga tidak berbunyi merdu. Semua bertengger di atas dahan di bawah rindangnya daun-daun pohon, lenyaplah kelincahan di hari-hari biasanya. Tapi orang ini sekali berdiri di bawah terik matahari sampai 2 jam lamanya. Mungkin orang ini orang aneh. Setidaknya dipandang dari sudut manusia normal, dia termasuk orang aneh. Tapi jika teliti sekali, dia sedikit pun tidak aneh. Muka dia yang terjemur sudah menjadi merah, tapi wajahnya tampak biasa-biasa saja, sorotan matanya panas seperti matahari yang membakar, sama sekali tidak berkedip, melotot pada ujung jari kakinya. Mendadak dalam tiupan angin yang lembut, ada suara kaki orang berjalan yang amat enteng. Seseorang seolah-olah pemain sulap, muncul begitu saja di tengah sinar matahari dan udara panas, cepat sekali sudah berdiri di sisi orang aneh ini. Orang yang berjemur tidak bereaksi sedikit pun terhadap kehadiran orang di samping dirinya, dia tetap tidak bergeming, sorot matanya masih seperti sedia kalah menatap ujung jari kakinya sendiri. Nyawanya pun seperti sudah meninggalkan tubuhnya mengikuti serat air yang tadi menguap ke udara. Orang yang berjemur tidak bereaksi tapi orang yang datang malah tidak tahan. Sepasang matu yang menyorot tajam dan dingin bagaikan jarum yang runcing menatap diri orang berjemur itu, dengan datar, pelan dan santai berkata, Liu Yammyo, sudah berapa lama kau berjemur di sini? Kukirakah sudah mati dijemur oleh teriknya matahari? Liu Yammyo yang berdiri di bawah teriknya matahari tetap tidak bergerak. Tapi sorotan matanya mulai bergeser dari ujung kakinya ke arah muka orang yang baru datang ini. Dengan pedas berkata, Tong Kwee Seng, kau tidak datang pun aku tidak akan mati terjemur. Wajah Tong Kwee Seng yang putih bersih hanya sebentar saja sudah mengucurkan keringat sebesar butiran kacang kedelai. Dia menjulurkan tangannya menyeka keringat di mukanya, dia menyahut sambil tertawa ringan. Jika berdiri sebentar lagi, rasanya aku yang akan mati terjemur, mari kita berbincang-bincang di sana saja. Sambil berkata, sepasang matanya menatap ke bawah sebuah pohon besar yang berjarak beberapa tombak jauhnya dari sana. Pohon besar itu dahan dan daunnya amat subur, terasa rindang, dan kokoh berteduh di sana, sebuah tempat yang sejuk dan nyaman. Tapi Liu Yamyo memandang pun tidak, sorot matanya yang panas seperti api tetap melotot pada wajah Tong Kwee Seng yang tidak berhenti mengucurkan keringat. Dia berkata dengan singkat. Bicarakan di sini juga bisa. Sambil mengangkat tangan menyeka keringat di muka, Tong Kwee Seng berseru dengan tertawa getir. Kau bisa menahan tetapi aku sudah tidak tahan, dia berkata sambil berjalan menuju bawah pohon yang rindang itu. Tahan atau tidak bagimu sekarang sudah tidak penting lagi dalam sinar metu Liu Yamyo seperti ada kilatan api berkilau, tiba-tiba dia bergerak maju selangkah. Mendengar perkataan itu, Tong Kwee Seng terkejut, sambil menutarkan tubuhnya dia bertanya. Apa maksud perkataanmu sorotan matanya yang dingin dan tajam seperti dua bilah pisau luncing, memandang muka Liu Yamyo yang merah? Maksud perkataanku adalah, Liu Yamyo sengaja tidak meneruskan perkataannya. Sorotan metu, Tong Kwee Seng yang memandang Liu Yamyo berubah menjadi pertanyaan. Mendadak, Liu Yamyo menyentak dengan suara keras, sebabkah sudah menjadi orang mati belum habis? Perkataannya, tangannya bergerak, dari lambayan lengan bajunya, seberkas sinar merah yang menyilaukan mata. Tampak muncul dari dalam tangannya. Kilauan seperti api menyala menerjang masuk ke arah pinggang Tong Kwee Seng. Sekejap saja sekujur tubuh Tong Kwee Seng seperti terbakar api, dia meloncat sekuatnya, sayang lompatannya tidak berhasil, dengan berat dia terhempas kembali ke permukaan bumi. Dan selamanya tidak akan bisa melompat lagi. Sebilah pedang pendek yang berwarna merah telah menancap dalam-dalam di bagian pinggang Tong Kwee Seng, hanya menyisakan gagang pedang sebesar ibu jari yang berwarna merah seperti bola api, yang digenggam oleh tangan kanan Liu Yamyo. Darah segar segera mengalir keluar dari pinggang Tong Kwee Seng yang terluka, memerahkan sebagian besar baju panjang sutra putih yang dikenakannya. Paras muka Liu Yamyo muncul sebuah senyuman yang panas seperti api, dia tidak mencabut pedang pendek yang terbenam di dalam tubuh Tong Kwee Seng, sehingga Tong Kwee Seng tidak segera meninggal. Tapi rasa sakit membuat wajah putih bersih Tong Kwee Seng bercucuran keringat seperti hujan, dia menyeringai tidak berupa lagi, tubuhnya bergoncang keras, dari dalam matanya menyorot sinar kemarahan, kebencian serta penuh ketidakmengertian. Dia bertanya dengan suara parau. Kenapa kau membunuhku? Liu Yamyo tidak menjawab malah balik bertanya, apakah kau sekarang merasa lebih nyaman dan tidak? Panas seperti tadi lagi? Saat ini Tong Kwee Seng bukan saja tidak merasa panas, malahan seperti merasa kedinginan yang amat sangat, dia seperti terperosok ke dalam lubang es yang amat dingin. Kenapa kau membunuhku? Tong Kwee Seng mengulang lagi pertanyaan semula, tubuhnya bergontai hampir roboh. Sekujur tubuh Liu Yamyo seperti segumpal bara api, dengan pedas menyentak. Kau masih bisa bertanya padaku? Dalam matanya terbesit terasa terkejut, mendesis dengan suara pelan dan getir. Kau sudah tahu semuanya. Sinar matu Liu Yamyo seperti mau melumatkan sekujur tubuh Tong Kwee Seng menjadi abu. Kau kira mampu mengelawari aku? Tong Kwee Seng yang mendengar, tubuhnya bergetar hebat, dia mengeluh. Ternyata kau selalu tidak mempercayai ku Liu Yamyo dengan suara keras menghardik. Kau kira aku bisa percaya dengan orang sepertimu? Kepala Tong Kwee Seng menunduk dengan lesu. Katakan. Sebenarnya kau telah membocorkan masalah. Ini pada siapa saja. Liu Yamyo menggoyang sedikit tangan yang memegang tangkai pedang, sekujur tubuh Tong Kwee Seng menggelapar kesakitan, kepala yang menunduk, tiba-tiba mengangkat memekik dengan metemendulik. Kau kira aku akan memberitahu padamu? Tidak akan, selamanya tidak akan selesai berkata, kepala yang mengangkat sekali lagi menunduk lemas, sosok tubuhnya pun melorot ke bawah pelan-pelan. Muka Liu Yamyo berubah, dia segera merentangkan tangan, menopang kepala Tong Kwee Seng, terlihat ujung bibir Tong Kwee Seng yang terkatu perapat merembes keluar sedikit darah segar. Mampus kau jahanam Liu Yamyo mencerca sambil mengangkat kaki, sebuah tendangan mengenai tubuh Tong Kwee Seng dan terbanglah tubuhnya jauh kesana. Jasad Tong Kwee Seng menyemburkan hujan darah, jatuh terhempas jauh di bawah pohon besar seperti seonggok tanah becek. Liu Yamyo menghempaskan tangan kanannya yang memegang pedang, bercak-bercak darah yang menempel pada batang pedang seperti untayan manik-manik rontok semua ke tanah. Tangannya membalik dan pedang-pedangnya sudah tersimpan kembali di balik lengan bajunya. Kau salah besar. Jangan kira dengan tidak memberitahu, aku tidak bisa melacak sorotan metu Liu Yamyo seperti api, dengan puas menatap agak lama pada jasad Tong Kwee Seng yang terlentang di bawah pohon, dia lalu mengebutkan lengan bajunya dengan cepat berlalu dari tempat itu. Hari ini perasaan hati Lok Chin Pek sedang nyaman, dia duduk seorang diri di tengah saung kecil yang berada di taman belakang, dengan santai sedang menikmati arak soat Piao Hyang yang dibuat sendiri dan disimpan dalam guci beberapa tahun silam. Beberapa tahun belakangan ini usahanya berkembang dengan pesat, masalah apapun dia selalu mengerjakan sendiri, dia juga mengingatnya dengan jelas. Selama beberapa tahun belakangan ini, untuk kedua kalinya dia bisa menikmati arak seorang diri sambil duduk dalam caung dengan santainya. Pertama, dia telah mengalahkan lawan paling kuat dalam hidupnya, yaitu menjatuhkan ketua sanggar Golokilat, Jaung Lamsan. Saat itu kekuatan mereka berimbang dalam segala bidang di kota ini. Setelah mengalahkan Jaung Lamsan, lalu dia memporak-porandakan sanggar Golokilat, mengambil alih segala aset dan tanahnya, menyatukan dengan kekuatan yang dimilikinya, setelah itu semua usahanya mulai merangkak maju, dua hari yang lalu kekuatannya telah mencakup ke setiap pelosok kota. Mulai saat ini, dia boleh membebaskan pikirannya, tanpa harus mengkhawatirkan ini itu lagi, sebab tidak ada lagi orang yang berani mengusik kumis macan ini kalau masih sayang pada nyawanya. Itulah sebabnya, sejak padi dia sudah berada dalam saung kecilnya untuk minum-minum. Ini juga penyebab hatinya begitu lapang, senang, dan gembira. Meneguh arak yang harum, menikmati keindahan dalam taman yang dirancang dan ditata apik, penuh dengan gunung-gunungan, kolam ikan, air mancur, pepohonan, derdaunan, bunga, dan rumput-rumputan. Muka Lok Chinpe mengembang sebuah senyuman puas yang mendalam. Saat ini, saat dia minum arak, siapapun tidak boleh mengganggu, ini adalah kebiasaannya, juga merupakan peraturannya. Tetapi ketika dia sedang meneguk cawan yang ke-6, kening dan kedua alisnya menjadi berkerut, sorotan matanya penuh dengan kemarahan. Dia mendengar suara kaki berjalan dengan tergopoh-gopoh menuju ke taman belakang ini. Siapa yang begitu berani menerobos masuk saat dia sedang minum-minum? Apa dia tidak takut mati? Lok Chinpek menggenggam keras cawan kemalap putih di tangannya, sepasang matanya dengan seksama memandang pintu masuk taman, dia mau melihat, sebenarnya siapa yang begitu berani menerobos masuk saat dia sedang asyik minum arak. Akhirnya dia dapat melihat orang itu. Dia adalah anak buahnya yang paling bisa dipercaya, Suliung, dia bukan saja pegawainya yang sangat membantu, juga orang paling cekatan, paling hebat pula. Lok Chinpek memandang Suliung yang berlari tergopoh-gopoh masuk ke taman, kemarahannya memuncak sehingga tangan yang memegang cawan bergoyang disebabkan bertambahnya tenaga, pop sebuah suara yang nyaring terdengar, cawan kemalap putih dalam genggamannya hancur menjadi kepingan halus arak yang kental dan wangi mengalir bertetesan di atas meja. Kalau orang lain, tentu Lok Chinpek tidak ragu-ragu lagi sudah membunuhnya, sebab yang menerobos masuk ke dalam taman adalah Suliung, dia tidak tega membantainya, kemarahannya yang tidak dapat tersalurkan, membuat cawan anti kemalap putih yang digenggam di tangan yang menjadi sasaran pelampiasannya. Sepasang macu Lok Chinpek terus mengikuti diri Suliung yang menghampiri dengan berlarian, setelah langkah Suliung berhenti di depan Saung, sorotan matanya pun berhenti di atas sosok Suliung. Suliung tidak sempat memperhatikan perasaan Lok Chinpek, sebab di luar sudah terjadi masalah yang serius, dengan tangan terjuntai, dia membungkukan tubuh memandang wajah murka Lok Chinpek di dalam Saung, dengan suara tersengal-sengal melapor. Tanya di luar ada orang yang menunjuk nama Anda ingin bertemu. Amarah yang ditahan-tahan Lok Chinpek akhirnya meledak, dengan suara tinggi nada marah membentak. Apakah tamu? Apakah sudah buta, tidak melihat aku sedang minum di sini? Setelah mendengar suara bentakan, Suliung baru sadar Lok Chinpek sedang marah besar. Dia paham, semua ini disebabkan oleh dirinya yang berani menerobos masuk ke dalam taman, sehingga membuyarkan kesenangan dia menengak arak seorang diri, dengan gugup secepatnya dia memberi penjelasan. Tindakan orang itu amat kejam, sekalian pengawal sudah menahan dia sekuat tenaga, tetapi sekali dia mengayunkan tangan, beberapa orang sudah langsung terbunuh, melihat keadaan kurang yang menguntungkan, maka hamba memberanikan diri menerobos masuk untuk meminta petunjuk Taya. Bagaimanapun Lok Chinpek adalah orang yang pernah melakukan pekerjaan besar, setelah mendengar laporan tadi dia segera menenangkan diri, bertanya, siapa dia sebenarnya? Yokun, Liu Yamyo jawab Suliung. Daging di sudut metu Lok Chinpek bergerak-gerak, pupilnya pun mengecil, dia berkata, Oh, rupanya dia. Yah, aku tahu-tahu orang yang disebut sudah muncul bersamaan dengan suaranya. Liu Yamyo laksana segumpal api sebentar saja sudah menerobos masuk ke dalam taman, tiba di depan Saung. Puluhan orang berbaju biru yang dengan ketat mengejar dan menghalangi Liu Yamyo, juga ikut menerjang ke dalam, tapi tidak ada yang dapat menahannya. Setelah mengejar sampai di depan pintu taman, satu persatu berhenti dengan sendirinya, mereka tidak berani mengejar. Lagi, hanya berdiri di luar taman, memandang Liu Yamyo masuk ke dalam taman. Kali ini Liu Yamyo mengenakan jubah merah menyala, dengan rambut di kuncir selendang merah, serasi dengan mukanya yang merah keunguan, sepintas sekujur tubuhnya terlihat seperti segumpal api menyala, menyemburkan hawa panas yang amat menyengat. Lok Chinpek yang duduk di dalam Saung pun merasakan hawa panas yang menyengat, dia mengangkat tangan mengibas-ibaskan lengan bajunya. Suliyung yang berdiri sangat dekat lebih merasakan hawa panas itu, dia sampai mundur dua langkah terdesak oleh hawa panas yang memancar dari tubuh Liu Yamyo. Sepasang matelok Chinpek menyipit menjadi seperti seutas benang, menatap kencang pada Liu Yamyo, mengeluarkan perkataan. Apa kau yang dijuluki Yokun Liu Yamyo yang amat tersohor itu? Panas seperti api Liu Yamyo berseru, tidak salah, itulah aku. Tiba-tiba dengan suara dingin Lok Chinpek membentak, berani sekali kau. Liu Yamyo tertawa menyahut, Betul, aku selalu amat berani. Air muka Lok Chinpek membeku, dengan suara keras membentak. Kau tahu apa akibatnya jika berani menerjang masuk ke dalam taman ini? Sepasang mateliu Yamyo membaras seakan-akan menyemburkan api. Lok Taya, peraturanmu itu tidak berguna bagiku. Aku bukan budakmu. Lok Chinpek terdiam sejenak, dia berputar, dengan suara amat tinggi menghardik. Bagaimana dengan beberapa anak buahku yang telah kau bantai? Dengan acuh Liu Yamyo menyaut. Itu salah anak buahmu, tidak tahu baik buruknya, berani bertindak menghalangi aku yang ingin bertemu denganmu. Seluruh tubuh Lok Chinpek bergetar hebat, dia sangat marah mendengar perkataan Liu Yamyo. Saat dia akan bertindak, dia balik berpikir sebentar, sambil menahan diri dia bertanya. Kau mencari aku ada keperluan apa? Mendadak tubuh Liu Yamyo seperti mengepul hawa panas, katanya. Perkataan tadi semua adalah sampah. Hanya ini yang paling enak. Dari dulu Lok Chinpek belum pernah diejek orang, mendengar perkataan begini, dia kembali naik pitam hingga wajahnya berubah drastis, seperti segera akan meledak. Tapi tepat saat itu Liu Yamyo berkata, Lok Taya jangan marah dulu, kau jangan bertanya aku ada keperluan apa kemari? Biarlah aku yang memberitahu padamu. Terpaksa Lok Chinpek menelan hawa nafsunya, diam seribu bahasa, dengan tenang mendengar Liu Yamyo meneruskan perkataannya. Siapa sangka Liu Yamyo memutar perkataannya balik bertanya. Lok Taya, kabarnya Tong Kwee-Seng adalah teman akrabmu, betul kan itu? Lok Chinpek melihat dia tiba-tiba merubah arah pembicaraan, dia tidak bisa menangkap apa yang dia inginkan, dia terkesiap dan mengangguk. Betul sekali. Tong Kwee-Seng adalah teman karibku. Apa ada hubungannya dengan kedatanganmu ini? Senyuman Liu Yamyo seperti bunga api melayang, dengan suara memuji berkata, ternyata Lok Taya seorang yang cerdas, hanya disinggung sedikit sudah mengerti, dia berkata lagi, apakah Tong Kwee-Seng pernah menyinggung diriku di depanmu? Lok Chinpek mengangguk berkata, pernah. Kalau tidak dari mana aku bisa tahu sekali melihatmu? Sorotan Matu Liu Yamyo seperti bunga api miloimpat amat perhatian bertanya. Dia mengatakan apa saja padamu. Lok Chinpek agak bingung melihat Liu Yamyo, masalah ini aku kurang ingat, apakah urusan ini yang membuatmu datang untuk menanyaku? Liu Yamyo mengangguk berkata, betul, aku mau menanyakan sejelas mungkin Tong Kwee-Seng mengatakan apa saja mengenai diriku padamu. Kera bicara Liu Yamyo membuat marah Lok Chinpek, dingin sekali dia berkata, Ini masalah pribadi. Aku dengan Tong Kwee-Seng tidak ada kewajiban harus melapor padamu, apalagi aku sudah tidak ingat dan aku pun tidak ingin mengatakan. Liu Yamyo dengan tegak maju satu langkah, dia berkata dengan suara yang tinggi dan keras. Lok To'aya, kalau kau belum ingin mati sebaiknya mengikuti saranku, mengingat sejelas-jelasnya, jangan ada yang terlewatkan, sebutkan dengan jelas kata-perkata. Sejak Lok Chinpek berhasil menaklukan Jauh Lamsan tidak pernah ada orang berani bicara selancang begini di hadapannya, dia jadi sewot sehingga mukanya hijau membesi, lama sekali dia tidak sanggup berkata-kata karena kemarahannya yang memuncak. Liu Yamyo, memangnya siapa dirimu? Berani sekali mengancam aku. Suliung. Habisi dia. Suliung yang sejak tadi berdiri di sisi sudah tidak tahan menyaksikan kecongkakan Liu Yamyo, begitu mendapat perintah secepatnya dia menyahut, tanpa mencabut senjata, tubuhnya langsung menyerbu ke depan, sebuah bogem mentah secepat kilat menghantam ke depan dada Liu Yamyo. Dalam mata Liu Yamyo terlihat sorotan api, tanpa berkata sepatah katapun, dia membalas sebuah tonjokan menyongsong kepalan Suliung yang mendekat di depan dadanya. Suliung berlatih gua kang sudah mencapai taraf akhir, kepalanya jika dipukulkan kekuatannya bisa membelah batu keras, sembilan ekor lembu besar pun tidak mampu menahan pukulannya jika telah mengerahkan 80%. Penaganya, melihat Liu Yamyo berani mengadu pukulan, hatinya amatlah senang. Penaga kepalanya ditambah menjadi 100%, maksudnya ingin melumpuhkan sebelah lengan Liu Yamyo. Boom! Dua pukulan beradu, kepalan Suliung seakan-akan menghantam pelat besi yang dibakar sampai merah membara, segumpal hawa panas yang amat sangat keluar dari kepalan Liu Yamyo mengalir ke dalam kepalan Suliung, seolah-olah aliran listrik menjalar ke seluruh lengannya. Dia memekik sekerasnya karena rasa sakit yang tidak tertahankan, secepatnya melompat mundur. Setelah diteliti dengan seksama, terlihat seluruh lengan berikut kepalanya sudah berubah menjadi seperti arang, kulit dan daging mengkerut dan kering, begitu digerakkan, kulit dan dagingnya seperti kulit ular terbelah-belah dan rontok. Sakitnya hingga menusuk hati, dia memekik kesakitan, rasa ngeri dan takut tidak berkesudahan. Dilihat dari keadaannya, sebelah lengan kanannya sudah dipastikan remuk. Setelah dua kepalan Liu Yamyo beradu dengan Suliung, dia terus tidak pernah bergerak, tetap berdiri di tempatnya, tersenyum lebar pada Suliung laksana sinar matahari yang hangat dan nyaman. Liang Xin Kang, ilmu sakti trik matahari, Lok Chin Peck sepintas melihat seluruh lengan Suliung yang terbakar gosong, mimiknya berubah cepat, tidak tertahankan dia memekik. Kau sungguh kejam. Liu Yamyo tertawa sinis, katanya. Lok Taya, yang lebih kejam masih ada di belakang, sebenarnya kau mau mengatakan tidak? Lok Chin Peck mendelikan mati sambil berujar. Jangan kira sesudah kau menunjukkan keahlianmu, aku jadi harus takut padamu. Jangankan aku sudah lupa apa yang pernah Tong Kwee Seng ceritakan padaku, anggap aku masih ingat pun, aku tidak akan memberitahukan padamu. Airmu ke Liu Yamyo sekilat tampak merah bagaikan api membara, sepasang matanya berapi api dengan suara keras menyentak. Tua bangka, kau mencari mati. Para pengawal berebut langkah menyerbu masuk ke dalam saung, tapi sebuah tonjokan sudah melayang keluar menghantam Lok Chin Peck. Kepalan belum tiba, Lok Chin Peck sudah merasakan panasnya angin kepalan yang menyambar, dia bengong sebentar, karena sudah ada contoh di depan, dia tidak berani beradu keras lawan keras, tubuhnya bergeser ke samping menghindari ketajaman serangan lawan. Belbop, angin pukulannya mengenai tiang saung di belakang tubuh Lok Chin Peck, tiang saungnya segera tampak bekas gosong hitam terkena sambaran api yang dalam. Liang Xin Kang yang lihai sekali. Hati Lok Chin Peck bergetar, dia tidak berani lengah, lengan bajunya dibalikan, tangannya melambai, lalu selembar cambuk lentur berlapis emas dengan suara huhuh seperti naga terbang menari-nari, cepat seperti kilat sudah menggulung ke arah Liu Yam Yo. Liu Yam Yo menghindar dan mendongakan kepala dengan cekatan dapat menghindari gulungan cambuk lentur berlapis emas yang menyambar. Kemudian tubuhnya berdiri tegap, dua kepalanya bersama-sama menghantam, angin pukulan bagaikan bara api segera melesat laksana anak panah. Orangnya pun berbalik meluncur keluar saung. Serangkaian tindakan Liu Yam Yo itu membuat bingung Lok Chin Peck. Beberapa pukulannya yang dilancarkan Liu Yam Yo tidak ditujukan pada Lok Chin Peck, tetapi sasarannya adalah ketiga tiang saung. Tetapi hanya sebentar dia sudah menyadarinya. Dampak angin pukulan itu membuat tiga tiang saung yang tersisa patah tersambar angin pukulan yang seperti bara api. Beruuk suara keras menyusul, saung kecil itu ambruk karena tiangnya patah. Semua di luar dugaan Lok Chin Peck, Liu Yam Yo tidak menyerang manusia tapi menyambar tiang saung. Di saat dia mau keluar dari saung itu, sudah terlambat, dia membentak keras, sekujur tubuhnya menahan arus saung yang roboh, lalu meloncat ke udara, dalam suara gemuruh kayu-kayu patah, genting-genting pecah, Lok Chin Peck menerobos wuungan atap saung, dan meloncat sampai setinggi tiga meter lebih di udara. Ketika berada di udara, sekilas terlihat Liu Yam Yo sedang bertarung dengan suliung, maka tubuh dan pinggangnya segera berputar, seperti burung elang menukik miring menyerang Liu Yam Yo. Seutas camuk lentur bersepuh emas mengeras menyerupai tombak, menotok dan menusuk nadi di belakang leher Liu Yam Yo. Dengan tangan kosong Liu Yam Yo sedang bertarung menghadapi suliung, tiba-tiba dia merasa ada angin keras menyerang di belakang leharnya. Dia memang orangnya cerdik dan gesip, kebetulan saat itu kepalan suliung datang menyerang mukanya, dalam kesibukannya dia segera berjongkok ke bawah, kepalannya menyerang perut suliung. Secepat itu pula terdengar dua suara pop dan duk yang tersabet bukan Liu Yam Yo tapi suliung. Kasihan suliung, setelah sebelah lengan kanannya gosong dan remuk, sekarang tidak saja perutnya dihantam kepalan Liu Yam Yo, yang lebih mematikan lagi, tenggorokannya tertusuk oleh tombak Lok Chinpek. Cambuk lentur Lok Chinpek, yang ingin menusuk nadi besar di belakang leher Liu Yam Yo, telah salah sasaran malah menusuk kerongkongan suliung. Suliung tidak bisa bersuara, hanya bisa membelalakan sepasang metosipitnya yang tampak putus asa, dia langsung menemui ajalnya. Lok Chinpek seolah-olah tidak percaya, cambuk lentur yang ditusukan ke arah Liu Yam Yo malah mengenai tenggorokan suliung, dia terkesima sesaat. Tepat pada itu tiba-tiba Liu Yam Yo menggerakkan tubuh secepat kilat berdiri, sebuah pukulan ditonjokkan ke dada Lok Chinpek. Pukulan ini teramat cepat. Secepat halilintar yang menyambar, guruh yang menghantam. Tubuh Lok Chinpek masih di udara, saat itu tubuhnya sedang turun, tentu saja keadaannya tidak bisa leluasa. Seperti di darat, dia sama sekali tidak mampu menghindar pukulan Liu Yam Yo. Tampak angin pukulan hampir mengenai tubuhnya, kepalan pun segera mengenai dadanya. Bagaimanapun Lok Chinpek tetap seorang Lok Chinpek yang sangat pengalaman, di saat yang gawat sekali, dia tegar tidak menghindar pun tidak menepi, hanya kakinya menendang, cambuknya menyebet, kaki menerjang perut, cambuk melilit leher. Kera bertarung begini sangat berbahaya, kurang hati-hati sedikit akan menemukan ajal bersama-sama, kalau Liu Yam Yo tidak segera menarik diri dan melepaskan pukulannya, meskipun dia mampu dengan sebuah pukulan telak menghabisi nyawa Lok Chinpek, dia sendiri pun akan tewas di bawah tendangan dan pecutan Lok Chinpek. Sebuah jurus yang bagus berguna mencari kehidupan dari celah kematian. Berdasarkan status dan kedudukan Lok Chinpek, saat ini dia masih tetap kuat dan perkasa begini, benar-benar termasuk jarang ada. Maksud kehadiran Liu Yam Yo adalah membunuh, bukan mengadu jiwa, sudah barang tentu dia tidak sebodoh itu untuk menyudahi kehidupannya dengan mati bersama, sambil mendaham kesal dia segera menekukan lengannya menarik kembali pukulannya, mengangkat rubuh balik meluncur mundur beberapa meter jauhnya. Akhirnya Lok Chinpek lolos dari maut, dia segera memantapkan diri, menghela nafas panjang, dan menenangkan jantungnya yang berdebar-debar. Kau hebat juga. Liu Yam Yo ibarat segumpal api yang menyala, berdiri tegap di kejauhan sambil tertawa mengejek, Lok Taya, kalau kau mengatakan sekarang masih ada kesempatan. Belum terlambat, Lok Chinpek melirik lagi pada mayat suliung yang tergeletak di tanah. Dengan penuh kesal dan dendam menyaut. Jangan berharap aku akan mengatakannya dengan tertawa Liu Yam Yo menyentak. Tua bangka, kalau memang begitu maumu, aku akan membuatmu tidak bisa mengatakan selamanya. Selesai berkata bagaikan api melahap hutan, dia kembali menyerang Lok Chinpek, sepasang kepalanya menghantam bersama-sama, yang saru menyerang kepala dan muka, yang lainnya menghantam perut dan gada. Lok Chinpek tidak berani menghadapi secara langsung, tubuhnya berputar laksana kincir angin, seperti angin puyuh menggulung punggung Liu Yam Yo, cambuk lentur bersepuh pamas bagai halilintar berkilau-kilau di udara, menyabet pinggang Liu Yam Yo. Liu Yam Yo mengangkat tubuhnya melompat tinggi, membuat cambuk lentur menyabet lewat dari bawah kakinya. Tubuh Liu Yam Yo yang berada di udara, kakinya menendang ke arah metu Lok Chinpek, kepalan tangan kanannya bersuara gemuruh menghantam ubun-ubun Lok Chinpek. Tapi tangan kirinya belum bergerak. Lok Chinpek menghardik keras, tubuhnya menengadah balik meloncat. Saat itu juga Liu Yam Yo mengayunkan lengan baju tangan dan kanannya, seberkas api sinar biru menyala seperti petir terbang keluar dari lengan bajunya. Lok Chinpek yang sedang terangkat tubuhnya terkejut luar biasa, cambuk lentur berlapis emasnya meliuk-liuk berseliwaran di udara, berupaya menangkis api biru yang seperti kilat menyembur ke depan dadanya. Kalau dipikir memang tidak masuk akal, tapi ternyata api biru itu bisa menerobos masuk ke dalam jaringan cambuk Lok Chinpek. Blep api biru sudah menusuk masuk ke dalam jantungnya. Tidak tertahan Lok Chinpek mengeluarkan jeritan yang mengerikan, seketika itu bayangan cambuk menjadi kacau balau, tubuh yang terangkat sampai setengah jalan itu tiba-tiba seperti motor menukik jatuh, gedebuk dia terhempas ke tanah, mulutnya mengangah besar, mata membelalak, seluruh tubuh berkelojotan beberapa kali, kepalanya miring ke pinggir dan tidak bergerak lagi. Di depan dadanya, tepat di bagian jantungnya tertancap sebuah pedang pendek berwarna merah yang tangkainya bertatahkan sebuah manik yang indah. Liu Yamyo dengan ringan melayang turun di sisi rubu Lok Chinpek, menggunakan ujung jari kaki menyentuh tubuh Lok Chinpek, sambil tertawa dingin berguman sendiri. Tua bangka, sekarang kau mau ngomong pun sudah tidak mampu. Liu Yamyo membungkukan tubuh mencabut pedang pendek yang tertancap di dada Lok Chinpek, menggeserkan tubuh agar terhindar dari semburan darah dari arah jantung Lok Chinpek kepada jubahnya. Sekali mengibaskan tangan, bercak-bercak darah segar yang menempel di batang pedang semua terkepret bersih, tangannya sekali membalik, lengan bajunya tersingkap, dia segera menyimpan pedang pendek itu ke dalam lengan bajunya, sekali lagi mengawasi dua sosok mayat di tanah. Dia tidak menuju ke pintu taman, tapi meloncat laksana seekor burung terbang, melintas ke atas tembok rumah, sekali lagi melompat sudah hilang di balik tembok yang jauh. Yam Chiusan bukan saja kakak angkat Lok Chinpek, dia juga teman karitong Kwee Seng. Hari ini, sejak bangun tidur dia sudah menerima kabar bahwa Lok Chinpek telah mati dibantai oleh seorang pemuda yang mengenakan jubah merah yang sekujur tubuhnya menyerupai segumpal api menyala. Yam Chiusan terkejut dan marah, sebuah cangkir porselen hijau sampai terlepas dari tangannya, terjatuh hingga hancur berantakan. Yam Chiusan belum mengetahui mengenai Tong Kwee Seng telah meninggal terlebih dahulu. Tetapi asal dia mengetahui Lok Chinpek sudah tewas pun sudah cukup. Lok Chinpek adalah adik angkatnya, adik angkat dibunuh orang, dendam demikian berat bagaimanapun harus dibalas, kepalanya langsung memukul meja, mementak dengan gigi yang gemeretak. Jika aku tidak mampu membunuh orang yang bermarga Liu, aku hidup pun tidak ada artinya. Suara bentakannya baru habis, seorang pesuruh sudah tergopoh-gopoh berlarian masuk dengan mimik yang gugup. Dia berkata, lapor majikan, di luar rumah ada seorang pemuda mengenakan jubah merah seperti segumpal api menyala, dia mengaku bernama Liu Yam Yo minta bertemu dengan tuan. Betul saja, baru menceritakan cocoh, cocohnya sudah tiba. Sontak saja Yam Chiusan berdiri dari tempat duduknya. Dia berseru. HMM, dia berani datang kemari, baguslah aku pun tidak perlu susah mencarimu. Ambilkan pedangku, cepat dia mengibaskan lengan jubah dengan langkah besar tergesa-gesa keluar. Pesuruh tadi menyahut, segera berlari ke ruang belakang mengambil pedang panjang Yam Chiusan. Saat sedang berjalan menuju depan rumah, hati Yam Chiusan berpikir cepat, dia pun menjadi tenang, tidak seperti saat menerima kabar kematian Lok Chin Pek, yang penuh hamarah dan terkejut. Masalah Liu Yam Yo, sedikit banyak dia sudah mendengar juga kabar tentang asal-usul orang ini dari mulut Tong Kwee Seng. Memang yang diketahui tidak banyak, tetapi dia sudah mendapat tahu bahwa Liu Yam Yo berasal dari Pek Kwee Jiao, agama menyembah api, di Tibet, mengenai dia berguru pada siapa, itu yang belum dia ketahui. Tetapi ditilik dari kemampuan Liu Yam Yo sampai bisa membantai Lok Chin Pek, sudah dapat dipastikan Liu Yam Yo punya kemampuan tinggi. Dia tidak banyak tahu mengenai Liu Yam Yo, tapi dia mengenal sekali adik angkatnya Lok Chin Pek. Kemampuan Lok Chin Pek memang kalah sedikit dari dirinya, tapi dia juga tokoh wahid dari setumpukan orang-orang yang berkemampuan tinggi, kalau tidak mana mungkin dia mampu mengalahkan Jow Lam San dan melahap habis daerah kekuasaannya. Sambil berjalan sambil berpikir, tibalah dia di adepan rumah, sekarang dia sudah sama sekali tenang dan sadar. Sebelum keluar pintu, jauh-jauh sudah tampak di luar pintu kira-kira satu tombak ada sesuatu yang menyerupai segumpal api menyala, seorang pemuda memakai baju merah, berdiri dengan tenang di sana. Dua alis Yam Chiusan mengkerut, sekali pandang dia sudah tahu, Liu Yam Yo adalah orang yang sulit dihadapi, tapi dia dengan mantap melangkah keluar pintu besar. Matanya memandang muka Liu Yam Yo yang seperti bola api, sekujur, tubuhnya merasakan hawa panas yang keluar dari tubuh Liu Yam Yo. Liu Yam Yo menatap Yam Chiusan yang berjalan mendekat, mimiknya sama sekali tidak ada perubahan, hanya terlihat dua alisnya mengangkat. Belum sampai Yam Chiusan buka suara menyapa, Liu Yam Yo berebut berbicara duluan. Apakah anda Yam Chiusan, Yam Toa Chung Chu, bos besar pesanggerahan? Yam Chiusan menilik Liu Yam Yo dari atas ke bawah, lalu menyahut dan manggut-manggut. Itulah aku. Kau Liu Yam Yo. Sorotan mata Liu Yam Yo seperti bara api sedang membakar muka Yam Chiusan, dia tidak menjawab malah balik bertanya. Masa Tong Kwee Seng tidak pernah menyinggung tentang aku pada Yam Ta Chung Chu? Di bawah tatapannya, muka Yam Chiusan merasa seperti sakit terbakar, hatinya jadi bergetar, dia bergeser ke samping agar bisa terhindar dari tatapannya, lalu menyahut dengan suara amat dingin. Anak muda spesial sepertimu, sobat Tong Kwee Seng pula, mana mungkin dia tidak membicarakan kau padaku? Api dalam mata Liu Yam Yo menyorot, dia segera bertanya. Dia mengatakan apa saja pada anda, Yam Ta Chung Chu? Yam Chiusan tidak menjawab, balik bertanya, kenapa kau membunuh Ok Chin Pek Liu Yam Yo tertawa keras, katanya. Sebab Lok To Aya adalah teman Tong Kwee Seng, dan lagi dia tidak bersedia menceritakan apa saja yang Tong Kwee Seng katakan mengenaiku, demi kecermatan aku terpaksa membuat dia tidak bisa mengatakan untuk selamanya. Tentu saja orang mati selamanya tidak akan bisa mengatakan apa-apa lagi. Yam Chiusan sekuat tenaga menekan emosi yang timbul bergulung-gulung. Dia bertanya dengan tenang. Kalau begitu, kau juga telah membunuh Tong Kwee Seng. Liu Yam Yo mengangguk-angguk. Betul, dia sudah kubunuh. Kenapa Yam Chiusan melanjutkan pertanyaannya? Sebab, dia mengetahui rahasiaku, tapi dia tidak bisa menahan diri dan mengatakan lagi pada orang lain. Rahasia apa yang diketahui di dalam kesempatan ini? Yam Chiusan cepat-cepat bertanya. Liu Yam Yo tidak mau menjawab, dia balik bertanya, mungkinkah Tong Kwee Seng tidak mengatakan. Padamu, sampai di sini pahamlah Iyam Chiusan, rahasia besar Liu Yam Yo telah diketahui oleh Tong Kwee Seng dan pernah diceritakan pada orang lain, belakangan diketahui oleh Liu Yam Yo maka Tong Kwee Seng dibunuh. Dari mulut Tong Kwee Seng, dia tidak mendapat jawaban sebenarnya bahwa dia sudah mengatakan pada siapa saja, tapi hanya mengira-ngira, dia menyusurinya mulai dari teman-teman Tong Kwee Seng, pertama Lok Chin Pek dulu, tapi tidak mendapatkan hasil, mungkin saja Tong Kwee Seng tidak pernah menceritakan pada Lok Chin Pek, maka Lok Chin Pek pun dihabisi, dan sekarang dia datang mencari dirinya. Iyam Chiusan pun menduga dan berpikir, rahasia Liu Yam Yo pasti sebuah rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Sebab itu Iyam Chiusan dengan tegas berkata, Aku sama sekali tidak mengetahui apa rahasiamu, hanya pernah mendengar namamu dari mulut Tong Kwee Seng. Benarkah begitu dengan tidak percaya Liu Yam Yo menatap Iyam Chiusan? Iyam Chiusan samar-samar merasa mukanya seperti sakit terbakar, dengan dingin sekali berujar. Kalau kau tidak percaya aku pun tidak bisa apa-apa dengan acuh Liu Yam Yo menyaut. Aku pernah terkecoh saru kali, tidak gampang percaya lagi pada perkataan orang lain. Iyam Chiusan menjadi marah dan membentak, kalau begitu, harus bagaimana baru percaya? Aku akan percaya, kalau kau Iyam Chiusan sudah mati di depanku kata Liu Yam Yo tertawa. Iyam Chiusan menghela nafas, dia menahan gejolak emosinya, tertawa sinis. Kau sudah gila Liu Yam Yo, ku kesampingkan dulu hutangmu membunuh Ok Chin Pek, aku mau melihat sebesar apa kemampuanmu sampai minta aku mati di depanmu. Liu Yam Yo tertawa laksana sinar mentari yang nyaman di awal musim semi di bulan 2. Dia berujar, Yam Toa Chium Chiu, tidak peduli kau tahu atau tidak rahasiaku, demi kebaikan dan keamanan, terpaksa aku membiarkan kau untuk mengenalkan aku membantai manusia. Sejak umur 17 tahun Yam Chiusan sudah terjun ke dunia persilatan, umur 31 tahun sudah tersohor. Sejak itu, tidak ada seorang pun berani berkata sombong begini terhadapnya, tidak tertahan emosinya memuncak sehingga wajahnya menjadi pucat, dia berteriak. Mana pedangku? Pesuruh yang sejak tadi berdiri di belakangnya, segera maju selangkah, dengan kedua belah tangan menyerahkan pedang itu padanya. Dengan pedang dalam genggaman, hawa membunuh jadi semakin tebal. Saat ini pedangnya belum dicabut. Kalau pedang sudah dicabut, dengan hawa pedang saja mungkin sudah akan bisa membunuh orang. Bagaimanapun Yam Chiusan tetap Yam Chiusan. Tiang suara sudah terdengar, pedang sudah meninggalkan sarungnya, hawa membunuh sudah memuncak, hawa pedang terasa menakutkan. Orang-orang Yam Chiusan juga seperti pedang tajam yang meninggalkan sarungnya, nafsu membunuhnya menggebu-gebu. Berhadapan dengan keadaan begini, Liu Yam Yo tidak berani ceroboh, tangan kanannya membalik, dari kibasan lengan baju yang melayang, terlihat tangan kanannya yang menggenggam sebuah pedang pendek berwarna merah menyala, yaitu pedang api. Sesaat saja hawa pembunuhan semakin tebal di sekeliling tempat itu, keras dan mengerikan. Dua orang berdiri saling menatap, lama sekali belum juga bergerak. Akhirnya Liu Yam Yo tidak kuat menahan. Pedang pendek yang menyerupai ular api. Dari ujung pedang menelan dan meludahkan seberkas bunga pedang menyerupai api yang membakar, meliuk-liuk menyambar ke depan dada Yam Chiusan. Mulut Yam Chiusan memekik keras. Bagus! Pedang panjang dipelintirkan di depan dada. Terdengar suara ting-ting-ting tujuh kali berturut-turut berbunyi tujuh perubahan pedang yang menyerang urat nadi utama ke arah dada dari Liu Yam Yo telah diurainya. Yam Chiusan pantas menerima sebutan ahli pedang oleh orang-orang bulin, sorotan matanya tajam, selalu tepat kalau bertindak, satu serangan tidak lebih, satu serangan pun tidak kurang, tepat tujuh kali gerakan untuk menahan tujuh pembahan pedang yang digerakan oleh Liu Yam Yo padanya. Tujuh serangan Liu Yam Yo terkena hadangan, dia sama sekali tidak ragu-ragu lagi, sebuah lagi serangan baru secara kaku ditusukan juga ke dada Yam Chiusan. Kali ini jurusnya tidak pakai variasi. Yam Chiusan yang telah menahan satu jurus pedang dengan tujuh perubahan pedang dari Liu Yam Yo itu, menghadapi tusukan telak yang tanpa melembel ini tidak selues menahan tujuh serangan tadi. Dengan wajah serius dia bergeser ke samping melayang mundur satu langkah. Pedang panjangnya menangkis tusukan itu. Tinggak bersuara tepat menusuk di ujung pedang Liu Yam Yo. Selanjutnya, Yam Chiusan tidak lagi memberi kesempatan pada Liu Yam Yo, setelah menahan tusukan tadi dia langsung memutar pergelangan tangannya. Bunga pedang berubah menjadi beratus-ratus ribu bintang-bintang yang menakutkan, menyerang ke seluruh tubuh Liu Yam Yo. Liu Yam Yo memainkan pedang sambil mundur. Yam Chiusan maju mengikuti pedang, sampai puncaknya berubah menjadi satu, mendesak menusuk Liu Yam Yo. Liu Yam Yo mundur sekali lalu berhenti. Sinar merah dari pedang pendek nampak jelas, dengan terpaksa menahan serangan Yam Chiusan ini. Setelah satu serangannya, Yam Chiusan meneruskan lagi dengan 17 kali serangan berikutnya. Setelah mundur satu langkah, Liu Yam Yo memainkan pedang menahan 17 serangan ini. Setelah menahan serapkayan serangan, dia membalikan tangan kembali menyerang. Yam Chiusan pun terdesak mundur satu langkah. Dua orang ini sama-sama berteriak keras, secepatnya bergumul lagi menjadi satu, hanya tampak dua berkas sinar pedang. Satu merah saib putih saling serang saling bergumul, cepat melawan cepat, bertarung untuk mempertahankan nyawanya. Tetapi dua buah bayangan manusia yang saling bergumul ini saling kejar terbang ke atas dan ke bawah, cepat sekali sudah berpisah, masing-masing melompat mundur satu langkah, Matt memandang Matu saling mengawasi dengan bengis. Dalam serangan cepat ini masing-masing tidak bisa mengungguli lawanya, lengan baju Yam Chiusan sudah tersabet dan robe, sedangkan selendang merah pengikat rambut Liu Yam Yo juga terpotong sebagian. Dua orang ini saling memandang sejenak, seolah-olah sudah membuat janji, membungkam tidak bersuara, sama-sama menggerakkan pedang menyerang lawannya. Kali ini Liu Yam Yo berturut-turut menyerang 107 jurus. Yam Chiusan dengan santai mengatasinya satu persatu, lalu Yam Chiusan menyerang 101 jurus, juga diatasi oleh Liu Yam Yo satu persatu. Setelah serangan cepatnya berlalu, keduanya sama-sama ingin mendahului menyergap, dalam waktu bersamaan, berbarengan dengan kecepatan luar biasa menyerang. Menurut aturan, kalau dua orang berbarengan menyerang, yang rugi pasti Liu Yam Yo, sebab pedangnya pendek, sedang pedang Yam Chiusan panjang, dari sini saja sudah jelas. Secara kebetulan dua pedang bersama-sama ditusukan, dan ujung pedang pun bentrok dengan ujung pedang. Tiba-tiba dua pedang yang satu merah satu putih saling melengket. Yam Chiusan dan Liu Yam Yo masing-masing mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, memusatkan seluruh perhatian pada ujung pedangnya. Sekarang pertarungan berubah menjadi mengadu tenaga dalam. Menurut perhitungan, kalau mengadu tenaga dalam Yam Chiusan pasti lebih unggul, tapi kenyataan ternyata lain, setelah keduanya agak lama saling ngotot, tiba-tiba Yam Chiusan memekik keras, sekujur tubuhnya seperti udang mentah meloncat ke atas, secepatnya melepaskan tangan yang memegang pedang tersebut. Kenapa Yam Chiusan seperti orang kesurupan? Begitu memandang tampak jelas, pedang pendek di tangan Liu Yam Yo seperti baru keluar dari anglo, pelat besinya seperti terbakar sampai merah menyala, pedang panjang jam Chiusan pun menjadi merah sekujurnya dan mengeluarkan asap putih, juga sudah menjadi bengkok seperti ini. Penyebab Yam Chiusan menghempaskan pedang di tangannya dikarenakan panas yang tersalurkan melalui pedang panjangnya, membuat kulit rasa kering daging pun matang, sakitnya tidak tertahankan, dia sudah tidak tahan menggenggamnya, pedang pun terhempas. Liang Xin Kang memang hebat sekali, sayang Yam Chiusan sama sekali tidak tahu sehingga dia masuk perangkap. Liu Yam Yo menggunakan kesempatan ini, menggerakkan tangan kanannya, pedang yang menempel di atas pedang pendek dengan suara syuk terbang menuju ke arah Yam Chiusan. Betul tangan kanan Yam Chiusan cedera, tetapi dia masih mempunyai tangan kiri, sekali dijulurkan, dia sudah bisa menangkap pedang panjangnya yang sudah tidak berupa itu. Siapa yang menyangka, baru saja dia menangkap tangkai pedang panjang yang masih terasa panas, sejalur lidah api seperti pelangi terbang melintas menyabet ke muka dan kepala dia. Ternyata Liu Yam Yo pun melemparkan pedang pendek dari tangannya. Yam Chiusan segera memiringkan kepalanya. Tubuh Liu Yam Yo seperti hantu menyelinap tiba, dengan sebelah telapak menghantam dadanya. Yam Chiusan sudah tidak mampu berkelit lagi, dengan telak terkena pukulan telapak Liu Yam Yo. Sekujur tubuh terasa seperti disambar petir, baju di depan dada Yam Chiusan berdesir-desir mengepul asap putih menyebar bau gosong, setelah berkelojot beberapa kali gedebuk mengikuti suara itu. Yam Chiusan terjatuh ke belakang, terduduk di tanah. Sekali ini dengan jelas terlihat di depan dada Yam Chiusan ada sebuah cap telapak tangan yang gosong menghitam, agak melesak masuk ke dalam daging, keadaan begini persis seperti decap dengan besi telapak yang dibakar menjadi merah. Organ dalam tubuh Yam Chiusan sudah hancur terkena pukulan, napasnya sudah hamat lemah, mukanya seperti kertas putih, dia membuka mulut seperti mau mengatakan sesuatu, tapi dari awal sampai akhir dia tidak mampu mengatakan sepatah katapun. Lalu dua matanya menutup, kepala menekpi, tergeletak miring di tanah, tewas dengan penuh rasa dendam. Jongos-jongos yang berdiri di depan pintu halaman, melihat Yam Chiusan terkena hantaman dan terjatuh ke tanah, mereka sudah berlarian masuk ke dalam rumah menyampaikan berita duka ini. Liu Yam Yo dengan santai memungut pedang pendeknya di tanah dan menyimpan ke dalam lengan bajunya, dengan bersiul pergi secepatnya. Saat jagoan-jagoan dari kampung datang semua, batang hidung Liu Yam Yo sudah tidak terlihat lagi, yang ada hanya mayat Yam Chiusan yang terkapar di tanah. Liu Yam Yo sudah menemukan teman karib Tong Kwee Seng yang ketiga, Khao Cheng. Hari ini Khao Cheng agak muram, sebab kucing persia kesayangannya mati tanpa penyebab. Hari-hari biasa saat seperti begini dia pasti dengan santainya sedang menikmati Liyong King Cha, teh Liyong King, yang istimewa sambil duduk di tepi kolam ikan dalam taman belakang. Orang ini berbeda dengan orang sungai telaga yang lainnya, dia tidak suka minuman keras, hanya suka minum teh, tentu harus teh yang terbaik yang nomor satu. Selain perlu sekali, dia selalu tidak minum arak. Hari ini dikarenakan kucing persia kesayangannya mati, mendadak membuat tehnya pun tidak diminum. Dengan hati yang gelisah, tidak terasa dia berjalan sampai suatlin, hutan salju, yang dia suka. Hutan salju adalah tempat yang banyak tumbuh pohon-pohon buwee, saat bunga buwee bermekaran, bunganya yang putih bersih seperti salju, sejauh mata memandang, salju seolah-olah menutupi hutan itu, maka dinamakan suatlin, hutan salju. Sekarang musim bunga buwee sedang mekar, di mana-mana memutih seperti lautan salju. Mencium semerbak wangi bunga buwee yang menyejukkan hati, perasaan hati kau ceng yang mumet mulai mencair, jalan-jalan dalam hutan bunga buwee, membuat orang merasa berada di tengah dunia yang serba putih. Kau ceng berjalan-jalan di hutan buwee, sesudah segala perasaan kesalnya hilang, hatinya terasa enteng dan gembira. Tiba-tiba dia merasa matanya seperti berkunang-kunang, dia melihat di tengah hutan bunga buwee yang menyerupai lautan salju itu muncul satu titik merah menyala, amat menyolok dalam dunia yang seperti salju ini. Dia mengira matanya yang kabur dan salah melihat, dia mengedip-ngedipkan mata, dilihatnya lagi dengan jelas, tidak salah lagi. Di belakang sebuah pohon buwee yang tidak begitu jauh, ada sebuah bayangan merah sedang berkibar. Berikutnya dia terkejut dan membelalakan mata, mengamati orang itu pelan-pelan berputar keluar dari belakang pohon buwee. Seorang pemuda yang mengenakan jubah merah sangat mencolok dalam hutan buwee, seperti segumpal api yang menyala. Api yang membara ini mulai mendekat padanya, cepat sekali telah tiba di depannya dan berhenti sejauh dua tombak. Kau ceng berkedip pun tidak, terus menatap orang aneh yang menyerupai segumpal api menyala ini sampai dia benar-benar berhenti, tiba-tiba dia seperti sadar dengan tidak terasa berseru. Kau yo kun li uyam yo. Pemuda yang menyerupai api menyala itu menjawab, betul inilah aku dia menyambung lagi, kau to aku. Apakah betul kucing persia kesayanganmu mati kau ceng tercengang, selanjutnya mengangguk, kenapa kau bisa tahu? Li uyam yo tertawa bagaikan api berkobar-kobar, tahu, sebab akulah yang membunuhnya. Darah panas kau ceng tiba-tiba naik, pupil matanya mengecil, air mukanya menjadi merah karena dianaik pitam, dengan suara marah menghardik. Kenapa kau melakukan itu? Dalam metu li uyam yo menyorot sinar api membara, katanya, sebab aku tahu inatang itu kesayanganmu, kalau dibunuh hatimu pasti susah, kalau harimu susah, kau pasti akan datang ke hutan buwe ini untuk menghibur diri. Kau ceng yang mendengar li uyam yo berkata begitu, bertambah mendengar bertambah ngeri. Orang ini mengetahui diriku sampai jelas begini, tetapi aku sama sekali tidak paham soal dia, hanya dari mulut tongkwee seng aku pernah mendengar nama orang ini dan soal rupa dan keistimewaan dia berpakaian. Sampai li uyam yo selesai berkata, hatinya sudah tenang kembali, secuil kemarahannya sudah tidak ada, sebab dia tahu, harus tenang menghadapi pemuda di depan matu yang seperti segumpal api membara ini. Orang ini muncul di sini, mengatakan perkataan model begini, pasti tidak bermaksud baik, inilah yang pertama terpikir oleh kau ceng. Kau ceng selalu unggul dalam pemikirannya yang cerdas, halus dan apik, dia percaya tebakan kali ini tidak meleset. Kenapa kau bisa yakin sekali aku pasti akan datang ke hutan buwe ini? Kau ceng ingin dari pembicaraan ini mengenal lebih jauh tentang orang ini. Inilah yang disebut seki sebi, pek ciam pek seng, mengenali diri sendiri dan pihak lawan, seratus kali perang. Pasti seratus kali menang, kata-kata mutiara yang bijak dan masyur ini selalu dipegang oleh kau ceng sebagai pedoman hidup sejak dia terjun ke dunia persilatan. Penyebab ini pula yang dapat membuat dia mampu bertahan hidup sampai sekarang di sungai telaga yang ganas ini. Tetapi Liu Yamyo dengan gamblang berkata, sebab aku mengetahui betul kebiasaanmu, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengesalkan, kau pasti akan mengunjungi hutan huwe ini sekedar jalan-jalan, aku membunuh kucing persiamu justru untuk memancingmu kemari. Sebenarnya kau masih mengetahui berapa banyak tentang diriku kau ceng sama sekali tidak beranjak, dengan tenang mengawasi Liu Yamyo. Tetapi Liu Yamyo tidak menjawab, dia malah bertanya dengan tiba-tiba, apa kau ingin tahu sebabnya aku menggiring kau kemari? Tidak perlu ditanya lagi pasti dia ingin tahu. Memang dalam hati kau ceng ingin tahu penyebabnya, tetapi dia berpura-pura acuh sekali, dia tidak menjawab, hanya dengan tenang memandang Liu Yamyo saja. Mungkin sejak awal Liu Yamyo sudah ingin mengatakan sehingga dia meneruskan berkata, aku memancingmu ke sini untuk membunuhmu angkus sekali perkataannya. Tetapi kau ceng tidak berpikir begitu, dia tidak pernah memandang remeh pihak lawan manapun. Dia paham. Seseorang berani berbicara begini pasti memiliki kemampuan tinggi. Sekarang dia hanya ingin mengetahui penyebab Liu Yamyo ingin membunuhnya. Itulah sebabnya dia bertanya. Kenapa? Hi, hi, hi Liu Yamyo menjawab sambil tertawa, kau adalah orang ketiga yang menanya begitu padaku. Dalam hati kau ceng bergetar, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa, dengan tawar bertanya lagi. Dua orang itu siapa? Liu Yamyo menjawab kata-perkata. Lok cinpek dan Yam ciusan. Hati kau ceng melonjak keras, spontan bertanya, kau yang membunuh mereka? Ya, alis Liu Yamyo melayang. Kenapa sorotan matu kau ceng bagaikan jarum runcing mendelik pada Liu Yamyo? Sebab mereka adalah teman tong kue e seng tentu masih ada penyebab yang lebih penting bukan tiba-tiba Liu Yamyo tertawa. Tebakanmu tepat sekali dia berkata lagi, terus terang aku beritahu, aku membunuh mereka karena aku mencurigai mereka mendapatkan berita dari tong kue e seng mengenai salah satu rahasiaku. Seberkas sinar melintas di dalam matu kau ceng, kau curiga bahwa aku juga tahu rahasiamu. Betul angguk Liu Yamyo. Itu sebabnya kau mau membunuh aku kau ceng mendelik lagi. Tepat lagi tebakanmu kali ini Liu Yamyo mendesah, kau pintar sekali. Berdasarkan apa kau menuduh aku mengetahui rahasiamu tanya kau ceng tidak tahan lagi. Berdasarkan kau juga teman tong kue e seng, lunya tong kue e seng seorang yang mengetahui rahasiaku. Api dalam sorotan matu Liu Yamyo berkobar, berdasarkan dua penyebab ini sudah cukup alasanku untuk membunuhmu. Alasan yang konyol, sama sekali tidak berdasar kau ceng amat marah bersahut, kau percaya tak kalau aku tidak pernah mendengar rahasiamu. Aku ingin sekali percaya, Liu Yamyo sekali lagi mendesah, tapi sayang, demi kebaikan, aku tetap tidak mempercayai mu, jadi aku tetap harus membunuh kau. Kau ceng pura-pura mengepal kedua kepalanya dengan amat acuh berkata, kalau begitu, kau tetap saja mau membunuhku baru bisa tenang. Mengangguk-angguk Liu Yamyo berkata, tepat lagi perkataanmu. Baik, silahkan saja kalau sanggup kau ceng berujar begitu sedikit pun tidak membawa kemarahan. Kau sabar sekali Liu Yamyo berkata sambil maju selangkah, paling tidak kau lebih tenang daripada Lok Chinpek dan Yam Chiusan. Hanya berbeda satu langkah saja, kau ceng sudah merasakan tekanan gelombang panas yang mendesak dia, yang ditebarkan dari tubuh Liu Yamyo, saat maju selangkah. Sebentar saja dia sudah merasa sekujur tubuhnya gerah dan pengap, seolah-olah tubuhnya berada di dekatan lo yang panas, hatinya menjadi tegang, dia teringat perkataan Tong Kuei Seng dulu, pernah berkata padanya mengenai Liang Sin Keng Liu Yamyo yang lihai sekali sambil berkata dia menggeser satu langkah ke samping, menghindar berhadapan langsung dengan Liu Yamyo. Berapa banyak lagi kau mengetahui tentang aku Liu Yamyo mendesak maju lagi satu langkah. Hati Kuei Seng berpikir, dia tidak bicara lagi, tubuhnya menerjang, tangan kanannya dibalik, pedang panjang sudah lepas dari sarungnya, saat, saat, saat sembilan kali serangan berturut-turut dilancarkan, sinar pedang mengepung Liu Yamyo. Liu Yamyo berkelit ke kiri dan kanan, berturut-turut menghindar dari sembilan tusukan itu, dia juga terdesak mundur satu langkah. Begitu mundur lalu maju lagi, malah Liu Yamyo menyerang maju dengan kera menyesampingkan tubuh, shot, shot, shot sambung menyambung mengeluarkan tiga pukulan. Tiga kepalan itu ditujukan kepada pedang Kau Ceng. Kau Ceng hanya merasakan ada segulung aliran udara yang panas tiada cara menyerang pedang panjangnya. Karena belum pernah tahu bagaimana lihainya liang sin Keng Liu Yamyo, maka dia tidak berani menentang begitu saja. Dia melangkah dan berputar, menghindar dari tiga gulung angin pukulan itu, dalam waktu bersamaan pedangnya memapas lengan kanan Liu Yamyo. Lengan kanan Liu Yamyo membalik, Chiang mengikuti suara itu dalam tangan Liu Yamyo sudah memegang sebuah pedang pendek yang merah seluruhnya menepis pedang panjang Kau Ceng. Kau Ceng mundur selangkah, matanya mencuri memandang, terlihat di belakang tempat tadi dia berdiri, di atas dahan sebuah pohon bue, ada tiga lubang bekas kepalan yang menghitam matang seperti dicap oleh besi panas yang dibakar, tidak terasa hatinya menjadi miris, dia bertambah hati-hati lagi. Liu Yamyo menghardik keras, sekujur tubuhnya bagaikan segumpal api menghampiri Kau Ceng, lidah api berputar dan berloncatan, sebentar saja dia telah menyerang delapan kali sabetan pedang dan satu kali pukulan. Kau Ceng dengan nyaring membentak, menghindari yang berat menempuh yang ringan, berkelit delapan kali membalas satu kali, sekuat tenaga menghantam pada kepala Liu Yamyo. Satu sabetan berternaga penuh Kau Ceng membuat Liu Yamyo mau tidak mau menarik kembali kepalanya. Kau Ceng mengambil kesempatan ini mengejar, satu sabetan pedang dengan enam perubahan, satu perubahan dengan empat serangan. Sebentar saja dia sudah melancarkan 24 kali tusukan kepada Liu Yamyo. Bara api di tangan kanan Liu Yamyo menari-nari, Ting, Reng, Ting 24 kali terdengar suara sambung-menyambung, dia menahan 24 kali sabetan Kau Ceng. Selanjutnya sebuah pukulan dilakukan rata dengan dada ke arah dada depan Kau Ceng. Kau Ceng memutar tubuhnya, mengumpat di belakang sebuah pohon Bwe. Angin pukulan itu menyabet pohon Bwe, krek bunga Bwe di pohon itu seperti serat-serat salju berterbangan jatuh ke tanah, dahan pohon pepatah menjadi dua bagian langsung roboh ke belakang, di tempat yang patah itu seperti terbakar api. Kau Ceng terdesak meloncat ke samping dari belakang pohon yang runtuh, sebab dia bisa tertindih oleh pohon yang tumbang itu. Bertepatan itu, Liu Yamyo dengan pedang bagaikan pelangi terbang melesat menuju Kau Ceng. Kaki Kau Ceng baru menapak ke tanah, pedang beserta lawannya sudah mengejar tiba, dia menarik nafas dalam-dalam, memainkan pedangnya untuk menyongsong dan menahan, secara kaku mendadak menjatuhkan diri ke tanah, begitu tubuh Liu Yamyo yang terbang melesat datang itu. Kau Ceng menerobos kabur lagi ke belakang sebuah pohon Bwe yang lain. Dia tidak ingin memaksakan diri melawan Liu Yamyo, dia juga tidak mau mati konyol tanpa diketahui keluarga atau teman-temannya, dia memutuskan menghindar untuk sementara waktu. Liu Yamyo sudah nekat, bagaimanapun Kau Ceng mesti dimusnahkan, tubuhnya baru mendarat, segera menerjang lagi, berikut pedangnya melesat lagi menuju Kau Ceng. Saat melesat itulah, kepalan tangan kirinya diputar dengan cepat menghantam ke arah pohon Bwe. Lompat Kau Ceng menyembunyikan diri. Prak bersuara keras, pohon Bwe itu seperti sudah tua dan rapuh, patah begitu saja terkena titik ingin pukulan, bunga Bwe yang bertangkai-tangkai rontok dan melayang-layang berjatuhan ke tanah, rambut di kepala dan tubuh kedua orang ini jadi penuh terkena kepingan-kepingan daun dari bunga Bwe. Bunga Bwe yang jatuh di tubuh Kau Ceng masih tetap putih bersih seperti salju. Tetapi bunga Bwe yang jatuh ke tubuh Liu Yam Yu sedetik berubah menjadi gosong kering dan bergulung, keriting, lalu hancur menjadi abu. Begitulah dua orang ini, satu berlari satu mengejar di dalam hutan salju pohon-pohon Bwe itu. Pohon-pohon Bwe yang luas itu mendapat celaka yang tidak ringan. Demi ingin membunuh Kau Ceng, Liu Yam Yu seperti api melahap hutan, pohon-pohon Bwe yang dilalui semua menjadi arang, bunga Bwe menjadi abu. Suatu kali saat Kau Ceng akan terlampaui, tiba-tiba tubuh Kau Ceng mengangkat ke udara, melompat ke atas puncak tangkai dan daun pohon Bwe, seolah-olah dia berjalan di atas salju. Liu Yam Yu menghantam dengan kepalan, menyabet dengan pedang, sudah tujuh sampai delapan pohon Bwe yang roboh, tapi tetap tidak dapat menghalangi Kau Ceng di atas pohon berjalan di atas salju. Dengan menggaur keras, Liu Yam Yu yang sudah gemas sudah sampai puncak kemarahannya sepasang kaki menghentak tanah, mengacung-acungkan lengan dan seluruh tubuh seperti seekor burung api merah yang terbang menyerbu ke puncak pohon, begitu dilihat Kau Ceng yang berjalan di atas salju sudah puluhan meter jauhnya. Hati Liu Yam Yu kesal, dia ingin sekali menyulut api membakar seluruh hutan Bwe ini untuk menahan Kau Ceng, saat dia naik pitam itulah bayangan tubuh Kau Ceng yang di depan dengan tergesa-gesa melontarkan diri turun ke tanah. Liu Yam Yu bertambah gusar, dia menginjak daun mengejar secepatnya, begitu dia turun ke tanah, sosok tubuh Kau Ceng sudah hilang entah kemana. Melihat begitu, kemarahan dia tidak terbendung lagi, bogemnya menghantam, pedangnya menyabet, hancur dan musnahlah pohon Bwe yang luas seperti dibakar saja. Kau Ceng sudah kabur, jadi untuk pertama kalinya Liu Yam Yu tidak dapat membunuh orang yang ingin dibunuhnya. untuk pertama kalinya dia merasakan kegagalan.